Presiden Rusia Vladimir Putin menjanjikan perdagangan dan keamanan Korea Utara tidak akan dikendalikan oleh negara-negara barat. Melansir Reuters, hal ini disampaikan dalam sebuah surat yang diterbitkan pada hari Selasa, 18 Juni 2024, oleh media pemerintah Korea Utara. Dalam surat tersebut, Putin menjanjikan dukungannya yang teguh terhadap Korea Utara. Hal ini terjadi sehari setelah kedua negara mengumumkan bahwa Putin akan mengunjungi Korea Utara untuk pertama kalinya dalam 24 tahun untuk perjalanan dua hari mulai Selasa. Kami akan mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh barat, dan bersama-sama menolak pembatasan sepihak yang tidak sah. Demikian bunyi surat Putin yang dikirimkan kepada Kim. Dijelaskan pula, Rusia dan Korea Utara akan mengembangkan mekanisme perdagangan alternatif dan penyelesaian bersama yang tidak dikendalikan oleh barat. Dan bersama-sama menolak pembatasan sepihak yang tidak sah, tegas Putin. Selain itu, kedua negara juga akan membangun arsitektur keamanan yang setara dan tak terpisahkan di Eurasia. Dan pada saat yang sama, kami akan membangun arsitektur keamanan yang setara dan tak terpisahkan di Eurasia, jelas Putin dalam suratnya. Putin juga berterima kasih kepada Korea Utara karena mendukung apa yang disebut Rusia sebagai operasi militer khusus di Ukraina. Dia berjanji akan mendukung upaya Pyongyang untuk membela kepentingannya meskipun ada apa yang disebutnya sebagai tekanan, pemerasan, dan ancaman militer AS. Terima kasih telah menonton!